Dua pengurus besar cabang olahraga atletik dan panahan menaikkan nota kesepahaman MOU dengan Kemenpora terkait dana fasilitas pelatas Olimpiade Tokyo dan pembinaan jangka panjang. Perpani dan Pasip pun siap kembali memanggil para atlet untuk menjalani pelatas yang terhenti akibat pandemi COVID-19. MOU tersebut terkait dana fasilitas pelatas Olimpiade Tokyo dan pembinaan jangka panjang. PB Perpani mendapatkan bantuan sebesar Rp3.951.080.000, sementara PASI menerima Rp6.141.700.000. PB Perpani memastikan pelatas digelar mulai awal Agustus mendatang dan telah memanggil 8 atlet serta 3 pelatih. Meski bantuan sangat minim, Perpani bertekad meningkatkan kepelatihan demi meloloskan atlet ke ajang Olimpiade nanti. Sementara itu PASI akan memanggil 20 atlet termasuk sprint terandalan tanah air Muhammad Zori untuk menjalani pelatas nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!